Halo sahabat alam dirumah, apa kabar? Oke, kali ini alam dirumah mau review sedikit tentang ular malayo Python reticulatus atau si sanca kembang Oke, di depan teman-teman bisa dilihat ya sahabat alam dirumah Di depan kita ada ular python atau ular sanca kembang Yang ukurannya nggak gede banget teman-teman Tapi ya lumayan lah ya bisa dilihat ukurannya ini di atas 5 meter ya 5,5 meter lah kira-kira ukurannya Jadi hal yang harus kita ketahui bahwa malayo python reticulatus itu termasuk jenis ular terpanjang di dunia Wow, luar biasa ya Karena Guinness of Recordnya itu tercatat dia 9 sampai 10 meter teman-teman Jadi untuk ular terpanjang dia adalah rajanya Tapi kalau ukuran besar mereka masih kalah teman-teman Ada ular yang lebih besar lagi ya namanya Anaconda hijau Dari kelas Boydai asal Brazil atau Unicus Muridus Jadi yang terpanjang saat ini malayo python reticulatus atau sanca kembang Dan yang terbesar ya Jadi ada panjang ada besar Yang besar ini dari keluarga Boydai teman-teman Yaitu jenis ular Anaconda Perlu diketahui teman-teman Memang ular ini gak berbisa teman-teman Tapi memiliki gigi yang banyak ya Kalau di alamnya itu mereka melilit mangsanya tanpa menggunakan bisa ya Untuk jenis Pythony dye Ya mereka termasuk dari Aglipa Aglipain Jadi Aglipain taring Mereka gak punya taring teman-teman Tapi punya gigi set yang luar biasa tajam Jadi kalau kegigit ular ini ya Minimal robek teman-teman Kita bisa lihat hasilnya nih Ya di beberapa klip ini ada Hasil gigitan dari malayo python reticulatus Ya pada kenyataannya banyak orang yang pelihara mereka teman-teman Ya dengan Posisi yang luar biasa memberikan kesabaran ya Bisa ukuran sampai besar ya Luar biasa itu bisa memelihara sampai ukuran seperti itu ya Tapi harus diperhitungkan juga ya Untuk keselamatan kita juga teman-teman Sahabat alam dirumah Di beberapa kasus di wilayah Indonesia Teman-teman sahabat alam dirumah Terutama di wilayah Sulawesi Itu terjadi beberapa kali kasus Antara konflik manusia dan ular sanca kembang ya Beberapa ular ini berhasil ya Memangsa manusia sebagai santapan mereka teman-teman Ya jadi teman-teman bisa lihat ya Betapa mengerikannya ya efek dari ular ini teman-teman Pada alam ya tetap saja mereka itu menjadi predator ya Sebagai penyeimbang dari rantai makanan ya Mungkin saja mereka menganggap manusia itu menjadi mangsa mereka teman-teman Ya karena bisa saja manusia memasuki wilayah dari teritori mereka Ya jadi tetap diperhatikan teman-teman Untuk keselamatan kita apabila kita memelihara ular yang sudah berukuran cukup besar Di beberapa wilayah Indonesia harus diketahui sahabat alam dirumah bahwa Ada mitologi-mitologi yang menyebutkan ular-ular raksasa ya Seperti di wilayah Kalimantan Sahabat alam dirumah mungkin pernah dengar yang namanya nabau ya Dimana ular ini membentuk aliran sungai di Kalimantan Ataupun di wilayah dari Brazilia ya di Amazon Dimana ada jenis anakonda yang sangat besar disebut oleh suku pendalaman Yaitu Yakumama dimana sebagai disebutnya ibu sungai Karena wilayah dari ular ini itu membentuk dari aliran-aliran sungai Menurut kepercayaan mereka teman-teman Sahabat alam dirumah bisa melihat bagaimana cara ular ini menelan mangsanya ya Teman-teman alam dirumah Jadi sahabat alam dirumah bisa melihat ukuran rahangnya yang semakin membesar Karena apa? Karena ular tidak memiliki rahang sejati Atau biasa disebut rahang semu Jadi setiap mereka menelan mangsa yang lebih besar dari ukuran kepala mereka Itu perlahan rahang mereka berperistaltik teman-teman Atau bergeser sedikit demi sedikit dari posisi semula Sampai dengan menyesuaikan dari ukuran mangsa Biasanya ular ini bisa mengembangkan atau melebarkan rahang mereka itu bisa 6-7 kali lipat dari ukuran rahang semula Atau kepala semula Jadi tidak heran kalau ularnya kelihatan kecil nih teman-teman Tapi kok bisa makan kambing, babi Ataupun manusia seperti itu ya teman-teman Nah disini teman-teman sahabat alam dirumah Saya kasih beberapa gambar Ini adalah hasil dari gigitan malayo python reticulatus Ini bagian tangan yang tergigit dari gigitan ular reticulatus Dan yang ini bagian kaki ya Apa sendi di belakang kaki yang tergigit oleh ular sanca kembang Jenis sanca kembang ini ya Sahabat alam dirumah mereka memiliki adaptasi yang sangat luar biasa untuk lingkungannya ya teman-teman Jadi sahabat alam dirumah mungkin pernah menemui kasus atau melihat ular yang berkeliaran di rumah Atau masuk dalam rumah Atau di plafon Ataupun saat banjir datang Nah jenis ular ini tuh biasa ditemukan di sekitar wilayah rumah kita ya Sahabat alam dirumah Jenis ular ini pesebarannya sangat luas ya Sahabat alam dirumah itu dari makanya disebut malayo ya Dari Indochina, Thailand, Filipin, Indonesia termasuk Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Sampai di Kepulauan Kayu Adi Jadi untuk Kayu Adi ukurannya biasanya dwarf Atau tidak besar, kerdil biasanya ukuran mereka Oke sahabat alam dirumah ya Bisa dilihat dengan kondisi seperti ini ya Apa yang terjadi kalau gigi-gigi ini menembus dari kulit kita dan merobek daging kita Terima kasih sahabat alam dirumah Sampai bertemu di video selanjutnya Thank you Bye bye